Intro Majelis Hakim menyebut Putri Candrawati tidak menunjukkan perilaku korban kekerasan seksual Putri sebelumnya mengklaim telah menjadi korban kekerasan seksual oleh korban Brigadir Nofriensa Yosua Huta Barat alias Brigadir J Namun Hakim mengatakan perilaku Putri Candrawati selaku korban kekerasan seksual justru bertentangan dengan umumnya profil korban kekerasan seksual Hal ini dikatakan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023 Perilaku tersebut yakni tindakan Putri yang memanggil dan menemui pelaku yang dituduh melakukan kekerasan seksual terhadapnya yakni Brigadir J Putri memanggil Brigadir J ke kamarnya dan berbicara secara empat mata Menurut Hakim, tindakan tersebut terlalu cepat bagi seorang korban kekerasan seksual bisa berdamai dengan pelaku dan keadaan Padahal lanjut Hakim, trauma akibat tindak pidana kekerasan seksual membutuhkan waktu panjang untuk sembuh Profil dari korban kekerasan seksual ini berbanding terbalik dengan sikap yang ditunjukkan Putri menemui pelaku yang melakukan kekerasan seksual kepadanya Untuk berita selengkapnya teman-teman bisa langsung cek di website kami di bangkapos.com dan posbelitung.com Terima kasih telah menonton!